Halo guys, ketemu lagi di Total Tips Total Quality Indonesia. Kali ini bersama saya, Rasky, akan membagikan tips bagaimana mengembangkan rasa percaya diri kamu. Masih banyak yang mengira kalau kepercayaan diri itu adalah hal yang tidak bisa dipelajari. Banyak yang menganggap kepercayaan diri itu adalah sebuah takdir, sehingga kita malas untuk terus berusaha mengembangkan dan melatih rasa percaya diri itu sendiri. Rasa percaya diri itu bisa dipubuk dan dipelajari guys. Setiap orang bisa hidup dengan penuh kepercayaan diri, asalkan terus melatih dan mengembangkannya. Nah, mau tahu tips apa saja? Langsung saja kita ke tips yang pertama, yaitu... Bangun Pola Pikir Positif Nah, teman-teman, cara untuk mengembangkan percaya diri yang pertama adalah berpikir positif. Jika kalian merasa tidak bisa melakukan sesuatu atau merasa ada keraguan dalam hati kalian, kalian harus katakan, saya bisa belajar dan bisa melakukan ini jika saya mau. Nah, dengan terus berusaha mengembangkan rasa percaya diri, kita juga turut berkembang menjadi manusia yang jauh lebih baik. Mulailah membangun rasa percaya diri dari satu aspek terlebih dahulu, nah kemudian itu akan berdampak pada aspek kehidupan kita yang lain. Tips yang kedua, Kenali Kekurangan dan Kelebihan Kamu Tanamkan pada diri kalian bahwa setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jika kalian merasa punya kekurangan atau pernah melakukan kesalahan, jangan menganggap itu sebagai sebuah kebodohan. Ingat, setiap orang pernah melakukan kesalahan dan tidak ada orang yang benar-benar sempurna. Kalian hanya perlu memperbaikinya dan belajar agar tidak mengulangi kesalahan tersebut. Selain itu, fokuslah pada kelebihan yang kalian miliki dan terus kembangkan kemampuan itu, sehingga kalian merasa punya ruang untuk lebih berkembang. Dan jangan lupa bersyukur, karena rasa syukur itu akan membantu meningkatkan rasa percaya diri kalian, guys. Tips yang ketiga, Fokuslah pada langkah atau perubahan kecil. Seperti yang saya diukapkan sebelumnya, membangun rasa percaya diri itu tidak bisa dilakukan dalam sekejap. Oleh karena itu, kalian perlu menghargai setiap langkah atau setiap proses perubahan kecil yang telah kalian lakukan. Jangan berkecil hati jika keadaan tidak membaik secepat yang dibayangkan. Mungkin saat ini kalian masih kurang merasa percaya diri, tapi percayalah, setiap perubahan kecil yang kalian lakukan sekarang, pada akhirnya akan menjadi perubahan besar yang akan membuat kalian lebih tumbuh dan berkembang. Oke, sekarang kita masuk ke tips yang keempat. Tips yang ketiga, Lakukan hal-hal yang kalian sukai. Teman-teman, cara yang berikutnya untuk meningkatkan kepercayaan diri kita adalah mengisi waktu luang dengan kegiatan-kegiatan yang kalian sukai. Jika memungkinkan, cobalah mempelajari sebuah keterampilan baru atau menggeluti hobi baru yang mungkin sebelumnya ingin kalian coba. Selain menimbulkan rasa bahagia, kegiatan-kegiatan yang kalian sukai, keterampilan baru yang kalian sukai, akan membuat kalian fokus pada kegiatan tersebut. Dan secara otomatis, kepercayaan diri kalian juga akan lebih muncul dan lebih berkembang, dan kalian menikmati setiap kegiatan-kegiatan yang kalian lakukan sekarang. Untuk tips yang kelima, The Last But Not Least, Berhenti membandingkan diri kalian sendiri dengan orang lain. Jadi, teman-teman, berhentilah untuk membandingkan diri kalian sendiri dengan orang lain, baik dari segi penampilan, prestasi, ataupun pencapaian yang telah diraih. Ingatlah apa yang telah kalian raih dengan usaha dan kondisi kalian masing-masing. Untuk membantu, cobalah teman-teman mengurangi intensitas dalam menggunakan media sosial. Karena studi menunjukkan, apa yang tersaji di media sosial, kerap memicu orang-orang untuk membandingkan dirinya sendiri dengan orang lain yang tampak lebih sempurna. Tentu kondisi ini tidak akan membantu teman-teman untuk mengembangkan rasa percaya diri kalian. Nah, teman-teman, itu tadi beberapa tips yang kalian bisa coba untuk mengembangkan rasa percaya diri kalian. Feel free to like, share, and subscribe YouTube channel Total Quality Indonesia. See you on next tip. Apa kabar? Sukses! Sub indo by broth3rmax